Pengamat hukum Sumatera Utara, Redianto Sidi Curiga, ada oknum petinggi Polri yang diduga terlibat kasus gudang solar ilegal yang mendera AKBP Aci Ruddin Hasibuan. Redi pun merasa heran dengan keterangan Polda Sumut yang dengan begitu cepat mengatakan bahwa gudang solar ilegal itu bukan milik AKBP Aci Ruddin Hasibuan. Menurutnya, komentar Polda Sumut itu patut diduga ingin mengelabui masyarakat. Apa dasar Polda Sumut menyebutkan bahwa itu bukan punya AKBP Aci Ruddin Hasibuan? Jelas-jelas itu berada di dekat rumahnya, kata dosen Universitas Panca Budi ini, Minggu, 30 April 2023. Redi mengatakan, ada kejanggalan dalam proses penyidikan kasus ini. Tidak menutup kemungkinan, kata dia, diduga ada oknum petinggi Polri sebagai pemilik, dan AKBP Aci Ruddin Hasibuan diperintahkan untuk mengawasinya. Tidak menutup kemungkinan ini ada keterlibatan oknum-oknum petinggi Polri, ungkapnya. Dia berharap, kasus ini segera ditarik ke Mabes Polri. Agar tidak ada upaya-upaya intervensi dalam pengungkapan kasus gudang solar ilegal ini. Terlebih, kata dia, bila ditarik ke Mabes Polri, Presiden Republik Indonesia juga bisa ikut memantau bagaimana perkembangan kasus yang sudah mencoreng nama baik kepolisian ini. Sudah seharusnya kasus ini ditarik oleh Mabes Polri, jangan diteruskan oleh Polda Sumut ditakutkan nanti bisa bias ini kasus, karena masyarakat pastinya akan dibohongi kalau memang ada dugaan keterlibatan oknum petinggi Polda Sumut terkait dengan kasus ini, katanya. Selain itu, pihak Pertamina juga harus diperiksa juga. Bila mana itu bukan punya AKBP Aciruddin Hasibuan, kata Redi, kenapa ada gudang minyak berdekatan dengan permukiman masyarakat, terlebih yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumah perwira Polda Sumut itu. Atas kasus ini, Redi mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi turun tangan mengusut sejumlah harta benda yang dimiliki oleh AKBP Aciruddin Hasibuan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!